Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah SWT Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi untuk pembelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam ke-1 untuk semester 2 Ini kita masuk ke ke-5 ya yaitu tentang Abu Bakar As-Siddiq R.A Sebelum kita masuk ke materi mari kita berdoa bersama-sama semoga apa yang kita pelajari ini pernah-pernah bermanfaat untuk kita dan kita bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan intinya Allah SWT merilui amal yakin kita Amin ya Rabbul Alamin Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ala alihi wa ashabihi wa durriyatihi wa ahlil baytihi l kiram Wa hussan ila hadrati shaykh Abdul Qadir Jailani radiyallahu an Wa hussan ila hadrati shaykh Hashim Ash'ari radiyallahu an Wa hussan ila mu'assisati ta'limiyatika pun salimalang Wa asatidina wa walidina wa talamidina Bi anna Allahi yu'ni darjadihim bil jannah Wayanfa'u nabi wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim Bi ddini wa dduniya wa al-akhirah Min al-niyad salihah Wa ina hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Al-Fatiha A'udhu billahi minash shaytadir rajim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi rabbil alameen Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin Rabbin firni ولوالدي وللمؤمنين Amin Bismillahirrahmanirrahim Radit بالله Rabbah Wabal-Islam Deena Wabimuhammad Sallallahu alaihi wa sallam Nabiya wa rasulah Rabbi zidni علma Warzukani fahma Wajjalni min abadika Salihin Amin Ya Rabbil alameen Mari kita tutup dengan pembacaan Salawat Nariya bersama-sama ya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli salatan Kamilata wa sallim salaman Taman ala sayyidina muhammadin Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Taman ala sayyidina muhammadin Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa ala alihi wa sahbihi Fi kulli lamhatin Wa nafasin Wa nafasin bi'adadi Kuli malumillat Wa alhamdulillahirrahim 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 Abu Bakar as-siddiq Radhiallahu an Biografi Abu Bakar as-siddiq Abu Bakar lahir pada tahun ketiga tahun gajah Yaitu tepatnya pada tahun 573 Masehi Atau tiga tahun lebih muda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Abu Bakar mempunyai nama as-siddiq Yaitu Abdullah ibn bin Kuhafa Usman bin Amir bin Amru bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah At-Tamimi Singkatnya Abdullah bin Abi Kuhafa At-Tamimi Garis keturunannya bertemu dengan garis keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Pada Murrah bin Ka'ab Yaitu kakek yang ketujuh Selanjutnya Di masa jahili ya Sebelum masuk Islam Beliau bernama Abdul Ka'bah Hamba Ka'bah Kemudian setelah masuk Islam Namanya diubah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam Menjadi Abdullah Nama panggilannya Banyak diantaranya adalah Abu Bakar as-siddiq Al-Atiq Abdullah Dan Abu Kuhafa Namun yang paling terkenal adalah Abu Bakar as-siddiq Gelar as-siddiq dari Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Abu Bakar mendapat gelar kehormatan di belakang namanya Yang berarti orang yang jujur dan membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Beliau memang dikenal orang yang selalu membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Terutama dalam peristiwa Isra'a Miraj Di tengah perentangan, ejekan, dan ketidakpercayaan orang-orang kafir Abu Bakar as-siddiq adalah orang yang paling gencar membenarkan peristiwa Isra'a Miraj ini Karena itu, di belakang namanya beliau diberi gelar as-siddiq Kelengkapannya yaitu Abu Bakar as-siddiq As-siddiq sendiri ini artinya yaitu jujur atau dapat dipercaya Kemudian yang kedua, saudagar dan darmawan untuk kemaslahatan agama Islam Pada masa jahili, Abu Bakar as-siddiq adalah seorang pedagang yang sukses Ia banyak melakukan perjalanan dagang dan termasuk orang yang sangat kiat dan tekut Setelah masuk Islam, beliau menggunakan hartanya untuk menompang perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Karenanya Abu Bakar as-siddiq termasuk sahabat yang sangat darmawan Abu Bakar adalah orang yang sangat jujur dan baik hati Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasalam mendakwakannya Islam Beliau langsung menerima ajaran tersebut dengan penuh keyakinan atau siddiq Kenapa kok seperti itu? Tahu gak alasannya kenapa Abu Bakar langsung menerima? Karena Abu Bakar tahu masa kecilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam Beliau, Nabi Muhammad gak pernah bohong Gak pernah baik hati, selalu sopan, santun Maka Abu Bakar percaya Maka, makanya itu Untuk kita, anak-anak sekalian Jangan pernah berbohong Ketika kita satu berkali berbohong Maka orang lain tidak akan percaya dengan kita Lanjut Ia sangat mencintai Islam Dan berusaha keras menyebarkannya Terutama kepada sahabat-sahabat dekatnya Di antara sahabat dekat Abu Bakar yang masuk Islam adalah Usman bin Affan Zuber bin Awam Abdur Rahman bin Auf Sa'ad bin Abi Wakos Dan Tolha bin Ubaidillah Setia kawan, santun dan dermawan Abu Bakar juga menyayangi para sahabat lainnya Dan rela berkorban demi mereka Yaitu, salah atau dinamakan dengan setia kawan Di antaranya dibuktikan dengan kerelaannya Memerdekakan Bilal bin Rabah Waktu itu sahabat Bilal yang berstatus buddha Masuk Islam Namun kemudian Tuhan pemiliknya Mengetahui dan menyuruh sahabat Bilal keluar dari Islam Sahabat Bilal menolak Akhirnya Bilal disiksa dengan kejam Mengetahui hal ini Sahabat Abu Bakar Asiddiq rela mengeluarkan hartanya Demi membebaskan Bilal dari status sebagai buddha Sejak saat itu Bilal menjadi seorang yang merdeka Abu Bakar Asiddiq Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan hijrah Ia tidak hijrah ke Madinah Mengikuti sahabat-sahabat lain Beliau Menemani Rasulullah s.a.w. berangkat hijrah Bersama beberapa waktu Kemudian setelah Sahabat-sahabat lain sudah berangkat Abu Bakar Asiddiq menjadi khalifah Ini ilustrasi gambar Suasana musyawara Pemilihan khalifah Pengganti wafat awal Nabi Muhammad s.a.w. Seusai Nabi Muhammad s.a.w. wafat Terpilihnya Abu Bakar Asiddiq menjadi khalifah Sahabat Abu Bakar r.a. dipilih menjadi khalifah Pengganti Rasulullah s.a.w. oleh mayoritas sahabat Proses pemilihan diawali musyawara di takifah Bani Sa'idah Pada waktu itu Sahabat Ansor dan Muhajirin berkumpul Untuk menentukan khalifah Baik sahabat Ansor maupun Muhajirin Mengemukakan pendapatnya Dan merasa paling berhak menjadi khalifah Namun sahabat Abu Bakar r.a. menengahi Perbedaan pendapat tersebut Dan mencalonkan sahabat Umar bin Khattab r.a. Dan Abu Ubadah bin Jarrah r.a. Namun keduanya tidak bersedia ditalonkan Keduanya menolak Kemudian serta merta Bashir bin Sa'ad dari kaum Asor menjabat tangan Abu Bakar r.a. Dan membayatnya sebagai pemimpin Bayat ini kemudian diikuti oleh para sahabat yang hadir Bayat inilah yang kemudian dikenal dengan bayat sakifah Atau bayat di balai pertemuan Saat ini diangkat Saat diangkat khalifah Abu Bakar as-Siddiq berusia 61 tahun Keesokan harinya Sahabat Abu Bakar r.a. naik mimbar di Masjid Nabawi Dan kaum muslimi menyempakati khalifah Abu Bakar as-Siddiq Mereka mempercayai Abu Bakar as-Siddiq sebagai pemimpin Sependingan Rasulullah r.a.w. Karena Abu Bakar as-Siddiq r.a.w. termasuk orang yang pertama masuk Islam Sangat dekat dengan Rasul Jujur, adil, adil, dan bijaksana Tegas dan berwibawa Isi pidato pertama kali Abu Bakar as-Siddiq sebagai khalifah Wahai manusia Saya telah diangkat untuk mengendalikan urusanmu Maka jika aku menjalankan tugasku Jangan dengan baik Ikutilah aku Tetapi jika aku berbuat salah Maka betulkanlah Orang yang kamu pandang kuat Saya pandang lemah Sehingga aku dapat mengambil hak daripadanya Sedangkan orang yang kamu pandang lemah Saya pandang kuat Sehingga saya dapat mengembalikan haknya kepadanya Hendaklah kamu ta'at kepadaku selama aku ta'at kepada Allah dan Rasulnya Tetapi bila mana aku tidak menta'ati Allah dan Rasulnya Maka kamu tidak perlu menta'atiku Wallahu'a'lami so'at Penutupnya yaitu tentang pidato atas Diangkatnya khalifah Abu Bakar as-Siddiq Semoga kita bisa mengambil ibrah Tentang khalifah Abu Bakar as-Siddiq ini Mari kita tetap dengan doa Semoga Amalia kita ini Dijadikan Allah subhanahu wa ta'ala Diritui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Wal'asr Innal insana lafi khusr Illalladzina amanu wa amilu sali'ati Watawasawu bilhaq Watawasawu bilsobr Walhamdulillahi rabbil alamin Minni afamikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton